Pak Anies Beswedan disambut antusias di kota Lemang, Tembing Tinggi. Perubahan yes lanjutkan no. Tak hanya di kota Langka dan di kota Binjai, ribuan masa meneriakan kami ingin perubahan dan Pak Anies Presiden juga mengenai saat masa menyambut kedatangan calon Presiden Capres Pak Anies Beswedan di kota Lemang, Tembing Tinggi, Sumatera Utara pada Kamis malam 2 November dini hari. Dalam kunjungan separi politik Pak Anies beserta rombongan tim pemenangan AP24 dan dikawal bakur sesumut selama 2 hari di Sumut, kehadiran calon kuat Presiden RI Pak Anies Beswedan. Ini didampingi sang istri ibu Ferry Farhati Ganes dan sejumlah pimpinan Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Pendukung dari Koalisi Perubahan dan Persatuan. Kedatangan Pak Anies Beswedan di kota Lemang ini terus masap pendukung meneriakan yel-yel Anies Presiden Pak Anies menang setuk putaran serta kami ingin perubahan lanjutkan no. Sebagai mana diketahui, separi politik Pak Anies Beswedan ke Sumatera Utara kali ini bertujuan untuk meresmikan rumah pemenangan Amin di kota Setabat Kabupaten Langkat dan setelah melaksanakan solat maghrib di Masjid Agung, Kota Binjai serta makan malam, rombongan bertolak ke Kota Tebing Tinggi untuk menemui pendukungnya dari komunitas wanita Anies Beswedan dan wanita Buja Kesuma dan selanjutnya berisrahat di Kota Siantar. Di hari kedua, Pak Anies Beswedan akan bersilaturahmi ke Tuan Guru Batak di Nagori, Jawa, Tonga, Kecamatan Hatto Duhan Kebupaten Simalungun serta berziarah ke makam Syekh Abdurrahman Raja Gugug, pendiri pondok Persudukan Serembi Babu Salam. Sebelum bertolak kembali ke Jakarta, Pak Anies Beswedan juga akan menyempatkan diri bertemu dan bersilaturahmi dengan Puntinan dan Dama'a Al-Wasliya di Kisaran. Terima kasih telah menonton!